Hai tolong ini bersama-sama nggak apa-apa lah dah saya tak bercah bersama-sama tolong membantukan saya belakangnya dulu tapi hubungannya tengahnya apa ini jangan dicetik jangan ya kucat hati ada kacau pindah makanya itu bismillahirrahmanirrahim coba lihat itu wafurudul wudu apa terusnya coba ayo diharokati Bu kalau bacanya depannya itu mudah saya kemarin bilang kalau ada wawu Alhamdulillah wawu di tengah ya di tengah mesti mati itu kaedah dimatikan dulu sebelum wawu itu harus dumah kalau ya kasroh kalau alif fatkah berarti furud itu baca kitab hari itu kalau sudah seperti ini ikut wajan full tidak ada wajan fiul tidak ada jadi wudu wusul furud wu itu sudah jadi aturan cara baca itu namanya besok itu namanya masdar ya wafuru yang dicari adalah yang dicari adalah du do di u a i u a i tu ta ti u a i kalau gak ada alenanya berarti mungkin dun don din atau ton tan din ayo coba kita wafuru dulu apa saya tak mencari mengapusnya mana mengapusnya mana mengapusnya apa ini ini kan iya klik sekali Oh itu sudah ini Pak ini wafuru dul ini buang dulu biar saya termasuk latihan ini selamanya gak pernah ini dibaca du mengapa dibaca du enggak ada apa-apa bersama-sama enggak apa-apa enggak ada dibaca rova du atau dun du mengapa mudof dari mana nah ketemu ma berarti benar yang namanya ma enggak mungkin dimudufkan berarti berhenti itu kaedah berarti ini sebagai mudof ini mudof ilaih mudof ilaih dibaca jer berarti ini jernya ini alamatnya kastro 100 kalau furuk bisa ganti warnanya kalau mau lebih jelas gak usah nanti malah mudah-mudah terus wafurudul wudu ibnar ini paketan pertama ada mutadanya dua kata yang walhasil emangnya wajib emang gak boleh digandeng gak harus berhenti ini berarti satu paket berarti kobarnya pada sitah coba saya ingin penasaran ibu berdua ini yang berbang buruk berampiran kembali Coba Karena mutadak Ini sitam jadi khobar Sitam Bisa jalan ini gimana Ustadz Oh gitu Sita menjadi khobar Betul Khobar dibaca Coba sitatun atau sitatun Sekali lagi saya ngomong langsung Tidak ngapam Tuan atau tun Tun salah Sudah jadi aturan tadi itu sebelum saya hapus Namanya adat mufrot Adat mufrot wajib punya Itu makdudnya dibaca apa Jer Jadi sitah itu adat mufrot Punya ini asyak namanya makdud Makdudnya dibaca Jer Berarti ini sebagai mudaf Ileh saya ulangi Ini sebagai mudaf Ini sebagai mudaf Sudah tulis mudaf Ileh Mudaf Ileh dibaca Jer Coba Sitatu asya Masih lupa Asya A Wajib A Mengapa? Karena dia isim huirumun Sari Dari mana tahu isim huirumun sari Ada mulut Ada rokok Masih lupa Namanya udud Ini harus paham Nanti kita buahnya Nanti di kitab kita buahnya Jadi Wafurudul wudui Ada pun beberapa Ferdunya wudu Hiduh Sitatu asya Harus dibaca Saya ulangi Mengapa dibaca Karena jer Alamatnya fadkhah Dari mana tahu jernya fadkhah Dia isim huirumun Sari Dari mana tahu isim huirumun sari Udud Awas saya ulangi Udud Jadi Andai kata ini Sudah kelas pendalaman Saya pendalami Udah ini Sudah saya dulu ya Saya ulangi Ududnya dari mana Ini ada hambiyah Sebelumnya ada al Alif Dan perlu diketahui Ini saya tulis Hamzah Di belakang Hambiyah Itu sebenarnya Ada yang terjadi dari wawu Ada yang terjadi dari ya Ada yang terjadi dari Apa Wawu Ada yang terjadi asli Ada yang dia tambahan Awas Ingat Ulangi Tulis dulu Yang tulis ini Tulisan saya ini Hambiyah itu Ada yang Hambiyah di belakang dulu ya Hambiyah itu ada yang Contoh Contoh saya contohkan Yang jadi Contoh adalah Min Min ada kuruf jermin Sama Sama itu adalah Awas Sama adalah Hambiyahnya aslinya adalah wawu Buktinya adalah Jama' mu'ana salemnya ada wawunya Sama wa Min sama wa Tidak min sama ya Tidak Berarti Hambiyah disini Hambiyah ini gantian daripada Wawu Itu namanya Hambiyah gantian wawu Tulis Biar Sama enaknya Berarti Hambiyah itu Di belakang ada Empat Mungkin wawu Mungkin Yak Mungkin asli Mungkin tambahan Nanti saya contohkan Yak dulu yak Contohnya adalah Bina Bina Hambiyahnya adalah Kata dasarnya adalah Banaya Membangun Ini Banaya Membangun Oh berarti Hambiyahnya asalnya Banaya Tapi yang jelas Walhasil adalah Intinya ini Alifnya itu yang tambahan Ini yang pegang Berarti Kata dasarnya Sama Hambiyahnya wawu Sama wa Bina Hambiyahnya aslinya Yak Saya ulangi Hambiyahnya ini Yak berarti Bina Banaya Kalau ini sama A Sama wa Yang paling intinya adalah alifnya Itu yang dipegang Saya ulangi Hambiyah itu Di belakang ada yang dari wawu Contohnya adalah Sama Antikata Ada kuruf jermin coba Min sama A Jernya alamat Fadkhah Itu loh Ya Min Bina A Ada yang kata min Walhasil adalah Hambiyah dari Bisa dari wawu Dari Ya Sudah Sekarang Ini saya Pusul dulu Saya tulis berkecil Berarti Saya Biar tempatnya Enak saya ini Apa yang tadi Sa Sama Berarti kata dasarnya Samawa Terikini Bina Kata dasarnya Banaya Banaya Sekarang yang asli Asli contohnya adalah Dilihat saja Kok Kurrok Ada Kurrok itu artinya beberapa Ahli pembaca Kurrok Saya ulangi Kurrok Awas Yang penting Ini loh Ini yang tambahannya Alifnya Alifnya ini loh Tambahan Alif ini tambahan Kurrok Kata dasarnya apa Coba Kor Betul gak Korok kan membacakan Ikrok Berarti ini adalah As Aslinya Ini aslinya Ya Ini aslinya Wawu Jadi Jangan Terkecoh Dengan Hambiyah Di belakang Bisa Terjadi Bisa dari Apa Hambiyah Dari Wawu Ya Hambiyah Sekarang Yang tambahan Contoh saya Dibilang Khasana Ini kata Hambiyahnya Ini kan tambahan Aslinya Khasanun Yang penting Alifnya juga tambahan Ini yang jadi masalah Jadi Intinya adalah Hambiyah Ini namanya Tambahan Ya itu saja Di dunia adalah Hambiyah Ada empat Kesimpulan Ada empat Gantian dari Wawu Jadi Jangan berpikir Semua Hambiyah itu asli Bukan Contoh Saya kemarin Apa tadi Istinjak Ada lagi Ada lagi Ada lagi Saya Bukan Istinjak Contoh Surat Minta ujian Namanya Apa Saya tulis Apa Istisko Istisko Kata desernya Apa Sakoa Salah Sakoa Mutah-mutah Jadi Istisko Minta mutah-mutah Tidak boleh Asalnya apa Sakoyah Siraman Berarti Minta siram Berarti Ini Sinta Sebagai Tambahannya Sin ini Sama Kof Sama Ini Tambahan Ini sebagai Tambahan Pasti Tambahan Inilah Sakoa Bukan Sakoa Tulisannya Tapi Aslinya Bukan Sakoa Aslinya Adalah Sakoyah Oh Hambiyah Di belakang Adalah Hambiyah Ini Hambiyah Ini Adalah Gantian Dari Ya Awas Jangan Terpancing Ini Kesimpulan Saya Kembalikan Ini Kesimpulannya Adalah Hambiyah Bisa Terjadi Dari Waw Bisa Terjadi Dari Ya Bisa Asli Bisa Tambahan Sudah Sekarang Saya ingin Kembali Contoh Keatas Ferdunya Wudu Ada Enam Sita Tuh Asya Ini Sekali Lagi Ada Enam Cara Membaca Kitab Gundul Ataupun Hadis Kok Ada Jumlah Enam Ini Mau Diuraikan Awas Mau Saya tulis Diuraikan Diuraikan Diapakan Bu Di Diuraikan Di Diuraikan Di Jelaskan Satu Persatu Dan Kalau ingin Dijelaskan Satu Persatu Lihat Terkipnya Pasti Pasti Tidak Mengendal Contoh Tadi Saya Karena Tempat Yang Biar Ini Wafuru Wafu Terima Wafu duduluduk sitatu asya ini mutadak ini khobar nya sitatu asya ini mau saya uraikan apa isinya itu saya uraikan kalau ada pengurian hukum setelahnya ini adalah ini tulis sangat penting bisa menjadi badal badal itu tadi apa kemarin tadi siang-siang apa pagi badal itu ikut depannya namanya apa mubedal minhu coba badal ania itu badal badal dari siapa badal dari sit sita-sita ini namanya mubedal minhu udah ini kalau bura ini bisa Alhamdulillah kalau nggak apa-apa yang penting ini kan guru semua sita mubedal mubedal minhu mubedal minhunya dia akan roh rohfakan rohfakan ini otomatis badalnya harus roh berarti ania tuh itu bukan dulu ya boleh juga ania tuh ini bukan jadi badal ania tuh dan seterusnya ini menjadi khobar yang mana mutadaknya dibuang menyimpan mutadaknya dibuang menyimpan lafal al-awalu itu kaedah baca kitab jadi ada pun yang pertama hiduh ada pun yang kedua hiduh dan seterusnya paham ini itu kaedah-kaedah jadi saya ulangi cara baca kitab itu kalau ada angka kok mau dihuraikan terkepnya dua bisa kesimpulan ini badal ikut mubedal minhu atau menjadi khobar yang di yang mutadaknya dimuptadak dibuang menyimpan apa tadi al-awalu as-zani as-salih dan seterusnya ya sekarang ini wafurudul wudu'i sitatu as-syatah ada pun wudunya wudu'i itu ada enam hib ande kata badal ya sitatu ande kata kobar ya sitatu sama sekarang saya ingin pengurian ulangi penguriannya bisa badal bisa kobar tapi belum pasti rumah contoh saya contohkan ayo kita buka di dalam khatis sokay yang kita hafal semua ini praktek aja langsung iza mata maksud gak hafal ibnu adama ingkoto'a amaluhu terus ilamin salasin awas minilamin salasin iza itu syarat tidak ada tidak ada pengaruh pada setelahnya yang penting dia mesti punya jawab pasti tapi tidak mempengaruhi hukum mata isfi'il mutamadi asalnya mawata dibaca mata fi'il masih punya fa'il ibnu berarti menjadi fa'il dibaca rofa di bernu atau non mengapa tidak ditanuin mudof jadi ibnu adama itu adalah jangan ditanuin karena mudof dari mana aku tahu mudof karena ibnu adalah na mana Adam adalah ma saya ulangi Adam adalah mana ketemu ma ini berarti Adam sebagai mudof ilaih mudof ilaih dibaca jir paham ini baca jir jirnya alamatnya fatkah lu kok bisa fatkah dimana ini kalau ada sudah kelihatan kok jir ke fatkah mesti isim gwe rumun sorry ayo kita cari dari mana Adam isim gwe rumun sorry apa alasannya satu nama orang dua ini boleh anda mengatakan ajam adama itu adalah aslinya adama tadi saya perangkan adama tidak boleh dibaca adama harus dibaca adamnya kedua mati dibu di buang atau digenti adama oh boleh atas nama wazan wazan fi'il dah ya pegang dulu jadi Ibnu Adama kembali semula nah idha mata apabila meninggal siapa Ibnu Adama anak Adam dibaca saya ulangi paham ini Adama kan terus syarat punya jawab ini jawabnya tidak ada pengaruh ingkoto afi ilmadi in fa'ala ini apa ibu Rery yang belum mengapal kalau ada non tambah non 90% artinya jadi kalau orang Jawa bilang jadi bahasa Indonesia jadi jadi bahasanya gini ingkoto afi ilmadi ingkoto afi ilmadi ingkoto afi ilmadi ingkoto afi ilmadi dan non fa'adanya jadi koto afi ilmadi koto afi ilmadi ingkoto afi ilmadi jadi putus pak untuk apa pak sampai ada jadi sih pak ini permasalahannya gunanya apa sampai orang Arap mengatakan ingkoto afi ilmadi ingkoto afi ilmadi ini adalah secara balauk untuk memersihkan bahasa contoh aslinya adalah saya diperintah orang mohon-mohon ini andai kata-andai kata saja saya di perintah andai kata setiadi memberitahu saya Pak Din ada apa-apa tolong pecahkan kaca itu siapa memberitahu setiadi memberitahu saya untuk saya memecah kaca setelah kaca saya pecah saya laporan pada setiadi bahasanya yang pertama adalah di setiadi saya sudah memecah kaca atau yang nomor dua di setiadi ada apa Pak Din kacanya sudah pecah yang mana ngapain menurut saya lagi yang dibutus saya itu namanya balagoh jadi ingkoto artinya jadi putus kalau di dalam di dalam apa di dalam nakwe itu biasanya contohnya kasar tu memecah siapa saya kasar itu memecah memecah pada apa mafulbeh azujaja pada kaca saya bilang kacanya sudah saya pecah enakan mengat dengan saya ganti apa gantinya apa 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 jadinya apa kasar tu azujaja jadinya apa kalau ingin pertama kalau kasar tu azujaja saya memecah kaca coba kacanya sudah pecah kok gimana mudah kasar kata dasar ditambahi non berarti ingkasar ingkasar apa yang ingkasar apa azujaja apa kaca itu yang dimaksud paham gak ini itulah balagoh jadi kalau saya bilang kita mendalami balagoh gak besar naku gak masuk akal kita mendalami apa namanya mantek gak asian aku gak masuk akal bisa kan aku dulu itu loh itu contoh kembali semula sudah saya ulangi hadis tadi bagaimana ingkoto amaluhu illamin salasin sudah sebentar habisnya dulu ini sudah illamin salasin illamin salasin min huruf jer masuk ke salas dibaca apa ini dibaca jer perlu diketahui saya tadi sudah bilang semua adat mufrod semua adat mufrod punya apa tadi namanya makmadunya semua adat mufrod adat mufrod adat mufrod punya makdud dibaca apa tadi dan wajib punya mosok orang menghitung saya punya 10 10 apa gak akan mungkin ketemu saya punya 7 7 apa gak akan ketemu bahasanya kalau tidak ada sambungannya namanya makdud berarti ada khadis punya begini setelah jubah apakah gak idha mata ibnu adama ingkoto amalu illamin salasin bener gak ini terus terusnya khadis sodakoh jariah sodakoh jariah salas ini sodakoh jariah ini adalah isi dari 3 isi dari 3 kan isinya 3 kan banyak saya nanti sebentar saya terima kasih sebenarnya biar saya gak berdiri gitu loh terus masya Allah mohon maaf sebenarnya saya enak nulis nanti ajar nanti kalau sudah perlu nulis harus nulis ini kembali illamin salasin mana makdudnya pak jawab inilah ini sudah di atas 4 tahun tanwin itu di dunia ada 4 ada namanya tanwin taronum ada namanya tanwin iwat dan lain sebagainya satu saja saya hebutkan ini namanya tanwin iwat iwat iwadun itu artinya ganti gantian dari mana gantian dari kalimat kata yang dibuang kata yang dibuang itulah namanya tanwin iwat ini kelas 4 tahun ini aslinya adalah min asadrah min salasi umurin umurnya dibuang beberapa itu umur itu apa tiga atau salah satu asyak terserah ini umurin atau asyak umurinnya dibuang digenditan win salasi aslinya min salasi bapak ini awas fokus dulu ya ini kelas alvia yang burini burin ini tidak apa-apa pokoknya yang kelas berat ini sekarang sodakoh awas ini mulai fokus sodakoh sekarang sodakoh sodakoh jeningan yang apal hadis ini bacanya apa sodakotin atau sodakotin yang anda apal apa sodakotin ya ini jadi masalah ini sodakotin atau sodakotin saya bilang kalau ada angka tiaga ada angka kok mau diuraikan tadi menjadi apa jadi boleh dua boleh badal boleh khobar yang yang mutadanya di buang apa tadi al-awalu asani asalis jadi kan tiga kan jumlahnya kan berarti coba kalau menjadi badal badal dari mana sodakoh itu salasin salasin ini dibaca jer atau nasob berarti sodakotin awas boleh sodakotun dengan syarat dia menjadi khobar mutadanya mana dibuang jadi al-awalu ada ada tiga orang mati itu ketika manusia anak ada mati kita semua mati ingkotohamaka jadi putus apa yang putus apa amaluhu ini apa amaluhu jadi fa'il fa'ilnya ingkotoha apa amaluhu apa amalnya seseorang ilamin salasin ilamin salasin kecuali tiga sekali lagi kalau saya jadi khobar berarti adalah sodakotun mutadanya dibuang apa tadi al-aw waluh kalau jadi badal berarti badal saya jadikan badal buninya apa sodakotin pertanyaan sekarang gak itu awas pertanyaannya itu sodakoton atau sodakotu sekarang atau sodakotin atau sodakoti andai kata sodakotu jariatin andai kata sodakotun berarti jariatin andai kata sodakoti berarti jariatin pilih mana kira-kira wah saya hapus dulu saya hapus apa jawabannya ini coba dia tadi kan bebas saya bilang belum pasti jawab adalah saya yang jawab sodakotun jangan sodakotu jangan ini sodakotu adalah salah harus tun mengapa kalau diberhentikan gak dimutupkan apa jawabannya gak bisa lupa sodakotu ingat permainan mana-mana gak main-main nah udah jariah jariah oh gitu ya iklan terjadi ada gak apa-apa langsung langsung aplikasi free udah sodakoh jariah matona apa nah 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 ketemu nah berarti hukumnya gak mungkin ini bukan nah ini nas lihat ada alif setelah alif dibaca kasro maksud lupa ini jangan main-main ini gak main-main jadi salah sodakotun yaitu sodakot jariah tun yang sifat karena dia bukan nah lagi tapi nas ingat nah nas itu gak main-main ini ini subhanallah dokter saja mengakui menteri saya gara-gara ini karena baca kita itu hanya indofa sifat sudah ada khaltamis itu kan kata keterangan jadi kemarin sudah saya bilang baca kita fi'il fa'il wakul beng tada khobar sifat indofa 70% semuanya itu tanpa atau artinya bisa dengan kaedah mana mama dah sekarang saya ketemu sodakotun ande kata sodakotun berarti jariah tun ande kata sodakotin jariah tin paham gak ini pertanyaannya pak dulu rasulullah saya menyataini pak saya masih ingat saya di makasar yang kemarin saya cerita pesertanya 40 pesantan se-indonesia piyai semua gak main-main bertanya ustad dulu itu rasulullah itu sodakotun atau sodakotin ya iya ya tanya saya jawab pada waktu rasulullah bersabda saya belum melahir gitu loh jadi saya tak bisa jawab yang jelas saran aku adalah boleh saran aku boleh namun dalam kitab-kitab yang berharokat yang banyak adalah kasro sekali lagi kitab-kitab yang berharokat yang banyak adalah kas contoh kemarin saya bilang ada orang pertanyaan tadi wadduha awas ini sekalian di malam wadduha ini apa imalah apa imalah ya sapaannya gimana wadduha kan gitu kan terus ada yang mengatakan wadduhe pertanyaannya persis tadi rasulullah dulu pada waktu jibril datang itu bilang pada rasulullah wadduha atau wadduhe atau dua-duanya wadduha wadduha wadduhe masa gitu ini pertanyaan sebenarnya sama tadi sebenarnya sebenarnya rasulullah pada waktu itu adalah yang afsoh itu adalah wadduha wadduha itu imalah itu diperbolehkannya secara karena sab'ah itu untuk mengantisipasi kesulitan suara jadi namanya ada a'ak jamiyuh dan seterusnya itu itu sab'ah kita gak usah ngarang sab'ah lah pokoknya ikut pada kiyai kita tapi secara mengapa ada wadduhe karena naku coba lihat wadduhe ini alifnya adalah tambahan duha ada alif bingkong bingkongnya ini asli atau tambahan asli kan katakan duha kan masuk urut dua berarti as asli kalau asli itu namanya apa tadi saya serangkan jangan bilang jangan bilang maksurok apa namanya isim maksur tapi kan beda kan isim maksur kan alhuda coba alhuda kan gitu kan ini isim maksur sama coba buka halaman sembilan isim maksur buka halaman sembilan isim maksur rofaknya apa rofaknya domah disimpan terus nasobnya apa halaman halaman sembilan judulnya isim maksur betul rofaknya apa domah disimpan nasobnya apa fathah mukot darah fathah disimpan jernya apa kasroh mukot darah artinya ini saya ulangi duha ini andekata jadi muktadak waduh hayu tapi domahnya disimpan bunyinya duha andekata jadi makhul beh ya dukhaya tapi fathahnya disimpan karena wawu itu wawu itu wawu kosam sumpah demi waktu duha wawu sumpah itu sama dengan huruf jern berarti setelahnya dibaca aslinya waduh yi tapi disimpan inilah ada ulama mengatakan kalau begitu saya ingin membaca sabah itu antara waduhah dan waduhah tengah-tengahnya apa coba waduhah gitu loh inilah sabah itu loh jadi dulu jangan tanyakan malekat jibril dua waduhah waduhah enggak enggak usah pokoknya dulu rasulullah adalah waduhah gitu loh ini dalam sabah lanjut sekali lagi illamin selasin tanwin apa tadi tanwin iwat pengganti dari kalimah yang terbuang sodakoh saya meleh batal ya batal saja ya karena banyak kitab yang mengatakan sodakotin walaupun boleh sodakotin sodakotin jahriatin terusnya khatis adalah sodakotin jahriatin terusnya khatis adalah apa au apa khatis ini sodakotin jahriatin au walat awalat soleh kalau waladun ya solihun gitu loh kalau waladun berarti solihin pertanyaannya mengapa tidak dimutupkan persis walat adalah nah soleh adalah nas buktinya apa setelah alif dibaca kas seroh sampai masa gitu terus selamanya jadi nas itu itu tidak main-main mama nama nanas itu tidak main-main itu penting sekali sudah terus selanjutnya nanti sekarang tambah materi ini tambah materi tak menulis tak menulis saja ini karena sebenar terima kasih Terima kasih.